Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari Sebelum pembahasan inti dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niko di channel Melong Film Channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, sedunia seherat, dan sepanjang sungai ini Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Oke hari ini saya akan merangkum salah satu film The Kitchen terbaik berjudul Step in the Eagles Shadow Oke lah karena ini film sangat seru banget dan beradrenalin, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Clan Tinju Ular berspesialisasi dalam pertarungan gaya ular dalam kumpu Selama 100 tahun terakhir, Clan Tinju Ular memiliki persaingan dengan Clan Cakar Elang Yang berspesialisasi dalam pertarungan gaya elang Clan Elang telah membuat misinya untuk membunuh setiap anggota Clan Ular dan menghapus gaya bertarung mereka Di awal film, salah satu anggota terakhir dari Clan Ular yang masih hidup ditantang oleh Sengkuan Yaitu seorang ahli Cakar Elang Keduanya bertarung dengan menggunakan gaya bertarung masing-masing Tetapi Cakar Elang terbukti lebih kuat daripada Tinju Ular Sengkuan bersumpah untuk membunuh lawannya dan mengakhiri warisan Tinju Ular Namun terungkaplah bahwa Master Tinju Ular bernama Pai masih hidup Sengkuan kemudian membunuh lawannya dan terus mencari lawan terakhir dan satu-satunya yaitu Pai Sementara itu, Pai menjalani kehidupan yang rendah sebagai seorang pengemis Dia hampir tidak mendapatkan uang dan hidup dari sisa-sisa makanan Suatu hari ketika dia tidur di tempat tidur gantung yang terbuat dari seutas tali Seseorang menerobos masuk ke dalam kamar dan mengagetkannya Ternyata pemiliknya telah membawa seorang preman untuk mengevakuasi Pai Karena dia belum membayar sewa selama sebulan Mereka mencari di sekitar ruangan untuk mencari uang Tapi malah menemukan seekor ular Ketika mereka terganggu Pai dengan cepat mengambil mangkuk nasi dan sumpitnya dan berlari keluar Dia kemudian dikepung dan diserang oleh geng Dengan menggunakan mangkuk dan sumpit Pai mempertahankan diri tanpa banyak usaha Meskipun lawan-lawannya membawa pisau Sumpitnya mampu mengalahkan mereka Sumpitnya mampu mengambil Salah satu preman kemudian menabrak anggota cekar ulang Yaitu Su Chen saat mencoba mengejar Pai Ketika preman tersebut menjelaskan tentang Pai Su Chen kemudian menyedari bahwa mereka berusia bertemu dengan anggota tinju ular Namun saat itu Pai sudah lama menghilang Setelah itu kita diperkenalkan dengan tokoh utama dalam film ini bernama Chen Pu Dia adalah seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh seorang guru kungpu ekstentrik yang pemarah bernama Li Li mendapatkan keuntungan dengan menipu murid-muridnya yang tidak bersalah Dan menjanjikan untuk menjadi ahli kungpu Padahal sebenarnya kemampuan dia hanya di bawah rata-rata Dia sering menyiksa Chen Pu secara fisik dan menyuruhnya melakukan semua pekerjaan rumah Chen Pu ingin belajar berkelahi tetapi meskipun dia bekerja di sekolah kungpu Dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk berlatih Suatu pagi Li sedang beristirahat sementara para siswa berlatih seperti biasa Chen Pu memperhatikan mereka dan mencoba menirukan gerakan mereka sampai lupa menyapu lantai Li menyadari hal itu dan memukulnya dengan tongkat Untuk membuat anak itu semakin kesusahan Dia kemudian berjalan dengan bubuk putih di bawah sepatunya Membuatnya menyapu lantai dua kali Kemudian Li menggunakan Chen Pu sebagai alat peraga untuk mengajari murid-muridnya sebuah bentuk pertarungan baru Dia memerintahkan Chen Pu untuk tidak menghindari serangan dan memukulinya sebagai contoh Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan Chen Pu untuk membuat dirinya terlihat seperti alih kungpu Chen Pu sering dipukuli tetapi dia tidak punya cara lain untuk mencari napkah Satu-satunya orang yang bersimpati padanya adalah juru masak sekolah yang bahkan menawarkan untuk mengoleskan obat pada luka-lukanya Di tempat lain, Pai berhenti di depan sekolah kungpu lain di kota dan memutuskan untuk beristirahat Di dalam, seorang pengusaha kaya dan putranya yang kelebihan berat badan bernama Labban Datang untuk memeriksa apakah sekolah itu cukup baik untuk menerima Labban Kepala sekolah membanggakan murid-muridnya sebagai yang terbaik di kota tetapi Labban tidak yakin Dia meminta seorang siswa untuk memecahkan tumbukan tiga batu bata dengan satu pukulan Murid tersebut melakukan apa yang diperintahkan dan berhasil memecahkan semuanya Namun, begitu ia lepas dari pandangan Labban Ia berteriak kesakitan sambil memegangi tangannya yang mulai membiru Beberapa saat kemudian, Labban mencoba menjabat tangannya dan menyadari bahwa dia hanya berpura-pura menjadi tangguh Ayah dan anak ini pun pergi untuk masuk ke sekolah Lee Setelah itu, para siswa melihat Pai sedang beristirahat di luar dan melampiaskan kekesalan mereka dengan memukulinya Pai tidak membela diri, takut ada orang yang menyadari kehadirannya Chen Pu melihat hal itu dan menghentikan mereka untuk tidak menyakiti pria tua yang malam itu Ketika para siswa menyerangnya, Pai menggunakan triknya untuk membuat Chen Pu bertarung Dia berdiri di belakang Chen Pu dan menorongnya agar dia dapat menghindari serangan Selama pertarungan, seorang misionaris religius Rusia melihat Pai dan bergegas ke arahnya Pada kenyataannya, dia adalah mata-mata yang telah ditunjuk oleh klien cekar elang untuk menemukan dan menghabisi anggota klien ulang terakhir yang masih hidup Pai menyadari dan melarikan diri bersama Chen Pu sebelum dia bisa ditangkap Setelah itu, Chen Pu membawa Pai ke sekolah Dia juga meminta orang tua itu untuk menginap karena dia pasti terluka Pai terkesan dengan kebaikannya Sementara itu, Lap Ban dan ayahnya bertemu dengan Li yang membanggakan latihannya Lap Ban tidak mempercayainya dan meminta mereka untuk memecahkan tiga batu batak yang ditumpuk Li menertawakannya menyatakan bahwa ia dapat menunjukkan kepada mereka sebuah pertarungan yang sesungguhnya Bukan hanya memecahkan batu batak Dia kemudian membagi Chen Pu dan memerintahkannya untuk menerima pukulan dari salah satu muridnya Chen Pu pun dipukuli lagi tetapi dia tidak bisa menghindari serangan takut bahwa dia harus kelaparan keesokan harinya Pada akhirnya, Lap Ban terkesan dengan kemampuan Chen Pu dan setuju untuk masuk ke sekolah Chen Pu kemudian berjalan kembali ke Pai dengan beberapa luka dan memar di wajahnya Karena malu, dia kemudian berlali ke kamarnya Juru masa kemudian memberitahu Pai bahwa sudah menjadi hal yang biasa bagi Chen Pu untuk dipukuli Dia digunakan sebagai boneka pajangan untuk menjaga reputasi sekolah Untuk meringankan suasana hatinya, Pai meletakkan mangkuk di atas kepalanya dan memintanya untuk mencoba mengambilnya Chen Pu melakukan yang terbaik tapi Pai sangat terampil sehingga dia tidak bisa membiarkannya menyentuh mangkuk itu Dua Kesokan paginya, Chen Pu terbangun dan mendapati Pai menghilang Dia melihat sebuah pesan di dingding yang samar-samar berbicara tentang keterampilan menghindar Di luar, Pai juga telah menggambar pola langkah kaki untuk diikuti Chen Pu dan mempelajari trik-trik yang kemarin Pada kenyataannya, trik-trik tersebut adalah dasar-dasar dari teknik tinju ular Dengan menggunakan pesan dan langkah-langkah tersebut, Chen Pu memahami apa yang Pai coba ajarkan dan ia pun segera berlatih Dia adalah seorang petarung yang berbakat dan mempelajari teknik ini dalam waktu singkat Di suatu tempat, Pai bertemu dengan misiwana resursi Dan mengikutinya untuk mengetahui niatnya yang sebenarnya Namun, dia segera menyadari bahwa itu adalah jebakan ketika Su Chen dari cakar lang menghentikannya Dan menantangnya untuk bertarung Misionaris dan Su Chen kemudian melawan Pai, namun dia berhasil melarikan diri setelah menipu mereka Namun, dia terluka parah setelah keributan tersebut Pada saat yang sama, ayah Lap Ban datang ke sekolah untuk memberi seperkembangan anaknya Li meminta Chen Pu untuk menerima pukulan dari Lap Ban karena ingin menggunakannya sebagai boneka lagi Namun, kali ini dengan menggunakan teknik Pai, Chen Pu kemudian menghindari semua serangan Dia bahkan membuat Lap Ban menabrak ayahnya membuatnya keduanya jatuh ke tanah Pada akhirnya Malah Lap Ban dan ayahnya kemudian memutuskan keluar dari sekolah itu dan mencari sekolah lain Sementara itu, Li yang marah kemudian memukul Chen Pu berulang kali karena telah mempermalukannya Chen Pu melarikan diri dari sekolah dan secara kebetulan menabrak Pai yang terluka Dia kemudian membawanya ke gudang dan membalut lukanya Di tempat lain, Xu Chen kemudian bertemu dengan petinggi klien cakar elang yaitu Sang Kuan dan menceritakan semua hal tentang pertemuannya dengan Pai Kemudian, kita melihat Chen Pu merawat Pai sampai sembuh Setelah mengetahui bahwa Chen Pu dapat mempelajari teknik ini hanya melalui gambar Pai setuju untuk melatihnya dalam kumpu gaya ular Satu-satunya syaratnya adalah Chen Pu tidak akan memanggilnya master Tidak akan menggunakan latihan untuk menunjukkan kekerasan Dan tidak akan mengganggu saat Pai bertarung dengan lawan-lawannya Chen Pu menerima semua syarat itu dan memulai latihannya Chen Pu kemudian bekerja keras siang dan malam dan mempelajari teknik-tekniknya dalam waktu singkat Selama berminggu-minggu, Pai memberinya tugas yang lebih sulit Namun ia menunjukkan pertumbuhan dan ketekunan yang tidak seperti yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suatu hari dia sedang malas menyapu lantai di sekolah ketika Li melihatnya dan memutuskan untuk mengganggunya seperti biasa Dia menginjak bubuk putih tapi sebelum dia bisa menginjak lantai Chen Pu menyelipkan kain pel di bawah kakinya Li mencoba yang terbaik untuk mengelabui Chen Pu Tapi dia lebih cepat karena sudah terlatih Saat mereka sedang berjuang, sebuah kelompok dari sekolah saingan menerobos masuk Pemimpin kelompok ini adalah juara 3 provinsi baru dalam Kung Pu Dia sangat marah karena semua sekolah lain di kota mengirimnya hadiah untuk menunjukkan rasa hormat Tetapi Li tidak melakukannya Oleh karena itu, dia kemudian menentang Li dan sesama guru untuk bertanding Li kemudian enggan tetapi karena semua muridnya menonton Dia tidak punya cara lain selain menerimanya Sang juara negara bagian tidak membuang waktu Sebelum menghajar mereka berdua Membuktikan bahwa mereka hanyalah sekelompok penipu yang hanya mengetahui pengetahuan dasar tentang Kung Pu saja Chen Pu ingin membantu mereka Namun karena ia telah berjanji kepada Pai bahwa ia hanya akan menggunakan kemampuannya untuk bertahan Ia tetap berada di luar pertarungan Setelah keduanya dikalahkan Para siswa kemudian mengikuti sang juara negara bagian ke sekolah saingannya Di kemudian hari, Chen Pu sedang membersihkan sekolah ketika mantan guru sekolah Yaitu guru Hang kembali dari perjalanan Dia dulunya adalah kepala sekolah sampai Li mengambil Ali Marah karena mereka dikalahkan oleh lawan Dia berjalan ke sekolah saingannya dan menentang juara negara bagian Mereka kemudian terlibat dalam pertarungan sengit Dan keduanya memiliki kemampuan yang seimbang Namun pada akhirnya Sang juara negara bagian mengalahkan Master Hang Dan masih tidak berhenti menyerangnya Chen Pu akhirnya melangkah masuk yang membuat sang juara semakin parah Dia menyerangnya beberapa kali memintanya untuk melawan Sekarang setelah Chen Pu dapat menggunakan latihannya sebagai pertahanan Dia tidak menahan diri dan mulai melawannya Semua orang terkejut melihat seorang petugas kebersihan biasa Memberikan kesulitan pada sang juara negara bagian Master Hang juga sampai terkejutnya Karena dia tidak tahu kalau Chen Pu bisa bertarung Terima kasih telah menonton Dari pintu masuk Sengkuan juga memperhatikan mereka Dia melihat teknik Chen Pu dan mengenalinya sebagai teknik tinju ular Karena hanya satu orang dari klan yang masih hidup Dia yakin bahwa Chen Pu mengenal Pai Singkatnya setelah mengalahkan sang juara Chen Pu dan Hang kemudian kembali ke sekolah mereka Di rumah Chen Pu menemukan sepucuk surat dari Pai yang mengatakan bahwa dia akan pergi selama beberapa hari Di samping surat itu ada sebuah buku tentang pertarungan gaya ular Chen Pu bergegas ke gudang untuk menemui Pai namun pria tua itu sudah pergi Saat itu Sengkuan yang telah membentuknya sampai sekarang bertanya apakah dia mengenal Pai Ketika Chen Pu mengiakannya Sengkuan kemudian berbohong bahwa dia adalah teman Pai dan meminta Chen Pu untuk memberitahunya ketika dia kembali dalam perjalanan Dia juga menekankan untuk merahasiakan kedatangannya dari Pai karena dia ingin memberikan kejutan kepada teman lamanya itu Chen Pu yang naib kemudian mempercayainya dan setuju untuk membantunya Sesampainya di rumah ia melihat kucing peliharaannya sedang berkelahi dengan seekor ular Meskipun sekilas ular tersebut terlihat lebih berbahaya namun terbukti lemah terhadap cakar kucing Hal ini memberikan ide kepada Chen Pu untuk memadukan teknik cakar dengan teknik tinju ular agar lebih berbahaya Di tempat lain Pai kembali ke kota dan langsung dihadang oleh Su Chen Pada awalnya Su Chen berpura-pura mati dan menyerangnya dengan pisau Dia yakin Pai telah ditikam tetapi ternyata dia siap untuk menghindari serangan itu Mereka kemudian terlibat perkelahian dimana Pai mengalahkannya dengan keahliannya dan kemudian membunuhnya Setelah itu dia kemudian pergi menemui Chen Pu yang sangat senang mendapatkannya kembali Mereka kemudian meminta teh kepada juru masak namun pria itu mencampurkan racun ke dalamnya Saat itu Chen Pu teringat akan Seng Kuan dan bergegas memberitahunya tentang kedatangan Pai Namun saat mereka kembali mencarinya Pai sudah melarikan diri Seng Kuan kemudian mempredisi kemana dia akan pergi dan mengejarnya saat Chen Pu mengikuti mereka Dalam perjalanannya Chen Pu kemudian dihentikan oleh misionaris Rusia yang ingin membunuhnya Mereka kemudian terlibat perkelahian dimana misionaris tersebut berada di atas angin karena pedangnya Chen Pu membuat pakaiannya robek namun tetap berhasil mengalahkannya pada akhirnya Di tempat lain Pai bertemu dengan Seng Kuan Dia sudah muak berlari dan ingin bertarung untuk mengakhiri persaingan yang telah berlangsung selama seabad antara klan mereka Pertarungan kemudian dimulai dan pada awalnya mereka terlihat seimbang dalam hal keahlian Tapi Seng Kuan segera mengalahkannya dan akan membunuhnya ketika Chen Pu menyelam mereka Untuk menyelamatkan gurunya dia meminta Seng Kuan untuk melawannya Pai mencoba untuk menghentikan Chen Pu mengetahui bahwa dia tidak cukup terlatih untuk mengalahkan Seng Kuan tetapi dia tidak mundur Segera mereka pun saling menyerang dan Chen Pu segera berhasil mencakar wajah lawannya dengan penemuan barunya Yaitu teknik cakar kucing Dengan perpaduan tinju ular dan cakar kucing Dia kemudian menciptakan teknik mematikan yang unik Yang akhirnya mengalahkan cakar elang dalam waktu singkat Pada akhirnya Seng Kuan juga dikalahkan Terima kasih telah menonton! Saat Sang Guru dan murid ini hendak pergi Si Juru Maslah kemudian mendekati mereka dan mencoba menusuk Chen Pu Pai menghentikannya dengan mudah dan bertanya mengapa dia melakukan ini Ternyata dia juga seorang mata-mata dari klien Sakerlang Dia tertawa mengetahui bahwa mereka akan mati karena racun yang dia berikan sebelumnya Tetapi Chen Pu mengungkapkan bahwa dia telah menukar tehnya karena terlalu panas Dalam adegan terakhir Si Juru Maslah kemudian mengingat bahwa dia telah meminum teh beracun tersebut Efek racun mulai terlihat dan dia pun meninggal seketika Setelah semua kejadian itu Pai kemudian memuji Chen Pu karena telah menemukan teknik baru yang begitu kuat